Kraton Yogyakarta melayangkan bugatan ke pengadilan negeri Yogyakarta terkait kepemilikan tanah yang diklaim sebagai aset PT Kereta Api Indonesia, KAI. Kraton Yogyakarta dalam bugatannya menuntut ganti rugi sebesar seribu rupiah. Terkait hal itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, DIE, Sri Sultan Hamengku Buwono X buka suara. Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Jumat 15 November mengatakan bahwa tanah yang berstatus Sultan Graun, SG, dicatat sebagai milik BUMN yakni PT KAI. BUMN dan Kraton telah bersepakat untuk mengembalikan status kepemilikan tanah, yang mulanya tercatat milik PT KAI menjadi milik Kraton Yogyakarta. Dengan demikian harus ada keputusan untuk membatalkan status kepemilikan melalui pengadilan. Sementara itu, kuasa hukum Kraton Yogyakarta Markus Hadithanoto mengungkap alasan hanya menuntut ganti rugi sebesar seribu rupiah pada PT KAI. Markus menuturkan bahwa seribu dalam bahasa Jawa, SEU. Lanjutnya, SEU sendiri lekat dengan kata, NUN SEU, yang berarti permisi. Lanjutnya, Kraton tak menggugat dengan nilai yang besar karena masih memikirkan kepentingan masyarakat. Nilai seribu rupiah sekadar untuk mengingatkan KAI. PT KAI diminta tertib dan taat aturan yakni tidak melakukan pencatatan aktifa tetap pada aset milik Kraton. Total ada lima bidang yang jadi perkara, termasuk lokasi stasiun Tugu, Yogyakarta. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!